Halo semua sebaiknya dimanapun kalian berada kembali bersama saya Michael di Michael.vlog Wow udah lama ini kita gak ngevlog Hari ini kita akan ngevlog sedikit perkembangan tentang kolam Masih berputar tentang kolam Jadi hari ini kita tiba-tiba harus panen mendadak nih Kalau teman-teman lihat bahkan jaring panen aja kita belum siapin Jadi ini lagi persiapan kita mau ke kolam Kita akan memanen silver albino kita yang sudah mengeram Kalau kita hitung sekarang tanggal 27 berarti dia udah ngeram 16 hari Memang kemarin kita rencananya mau panennya besok Tapi ternyata kita ngeliat gerik-geriknya agak gelisah Jadi hari ini kita mau eksekusi teman-teman Nah salah satu penyebab kegelisahan ikan ini juga Setelah diteliti karena kolamnya itu ada sedikit bocor lagi teman-teman Nah ini saya bingung Kenapa bisa bocor terus Jadi kalau teman-teman lihat misalnya ini adalah sebuah kolam Dia itu bocornya bukan di samping sini teman-teman Tapi di tengahnya Dan kemungkinan besar yang ngebocor itu adalah si kepiting Karena kemaren pas bocor pertama kali udah kita tumble Dan akhirnya kita cor juga bawahnya Dan si kepiting itu pindah ke sebelahnya Itulah kolamnya teman-teman Jadi hari ini kita mau ke sana mau panen Sambil saya mau kasih tunjuk ada beberapa persembangan yang memang kita lagi lakukan di sana Nah dan walaupun sudah lama gak update Kemarin juga ada sedikit persembangan Bahwa si super rep kita itu ada Kecurigaan kalau dia udah ngerem sebenarnya Nah ini ada foto sederhananya Tonologinya ya dia agak ngegondok gini Selama 4 hari dia gak mau makan Tapi tiba-tiba hari kelima dia makan Jadi saya gak tau apakah ini pertanda baik Apakah ini ada pertanda dari alam bahwa oke ini kolam lu sekarang Sudah bisa mulai produksi dan memang sudah terbukti Sudah ada yang bisa bawa Tapi sebelum kita ke sana dan kita masih persiapan juga Gue mau cerita Kemarin itu masalah air yang terjadi karena serangan patin Untuk saat ini juga sudah mulai membaik Karena kita bisa lihat dari warna air dari ketersediaan air sekarang Karena udah musimu jenis segala macemnya Itu udah beda warna airnya juga yang tadinya coklat Sekarang udah mulai ke arah hijau Nanti kita ke sana kita lihat ya teman-teman Dan akhirnya kita juga mendapatkan bahwa Ikan arowana kita akhirnya mulai makan dengan lahap Jadi mulai nyamber-nyamber Dan ini semuanya dilakukan dalam waktu jangka 5 bulan gitu loh Jadi saya nggak tahu kenapa yang dari galak banget kita masukin ke kolam Pala bukanya adaptasi lebih bagus Karena kolamnya BVB dan segala macemnya Pala dia adaptasinya agak kurang Nah kita sekarang langsung siap-siap Kita langsung menuju ke kolam Dan kita lihat hari ini bisa nggak dapetin Enakan silvernya beneran ada nggak gitu Karena kalau misalnya beneran ada Ini menjadi moment sangat penting juga Walaupun memang panennya bukan superhead yang kita targetkan Tapi ini adalah menjadi panen perdana di kolam kita juga teman-teman Nah nanti setelah kita stabil di kolam Kita akan mulai fokus lagi Monten di sini dan membaguskan orang yang di sini Kebetulan untuk tahun ke depan Di tim Micrate sendiri juga ada beberapa proyek yang akan kita kerjakan Contohnya salah satunya adalah Pembesaran anak-anakan ikan gitu loh Jadi kalau teman-teman lihat nih Di sini udah ada ikan yang kemarin kita anakin sendiri ya Anakan bibit kita Ini sempat lari speknya sempat Makannya kurang bagus Jadi ekornya sama dayunya kayaknya kurang bertumbuh dengan maksimal Dan badannya juga panjang Dan kemarin juga waktu kita lagi ganti supplier makan Kebetulan nggak tahu gimana mungkin jorok atau gimana Ada sedikit penyakit yang terbawa Jadi ikannya waktu itu sempat kena dropsy teman-teman Tapi tenang kita lagi perbaikin Dan kita juga masih belum mau melet go ikannya Karena kita mau lihat nih Kalau di 50 cm kira-kira ikannya kayak apa Nah selain ikan ini juga Kita juga ada beberapa ikan anakan Yang sekarang baru datang Itu sekitar 35 ekor Ini kita lagi coba treatment gaya baru Yang tadinya kita coba kasih makan sehari itu 3 kali Sekarang kita lagi nge-push ke kasih makannya sehari 6 kali Jadi ini memang tight schedule banget ya Dari jam 7 pagi dan setiap 3 jam sekalinya kita kasih makan Nah ini anakan yang baru datang Kita mau tahu juga sih sebetulnya dengan kasih makan yang lebih banyak dan sering ini Kepertumbuhan ikan itu seberapa ngefek juga gitu Jadi kita lagi lebih ke arah kemarin kan Kalau kita lihat season lalu atau tahun lalu kita lebih ke arah RMI ke gimana caranya merahin ikan dan kita belajar lagi nge-grooming Belajar lagi tentang hal grooming gitu Sekarang yang tadinya kita juga sudah mulai merambah ke pembesaran Kita lagi mencoba untuk mempelajari corenya lagi Sebenarnya pembesaran kayak apa Tujuannya untuk apa teman-teman Kita sih tetap berharap positif kalau memangnya kolam kita akan ngerem ya Jadi maksudnya kedepannya kita akan produksi ikan dan kita juga gak mungkin untuk semuanya kita jual dalam bentuk anakan Jadi kita juga mesti punya skill atau punya upgrade gimana caranya sih menawat bayi anakan gitu Nah memang gak semua bayi anakan itu bisa jadikan yang spesial saya setuju Tapi karena kita sudah memiliki indukan yang lumayan baik Kita harapkan anaknya pun juga baik gitu Nah ini juga ada salah satu indukan yang kita akan cemplungkan Kalau gak salah sih ini betina udah nanya kiri kanan-kiri kanan Ini indukan lama teman-teman dulu kita beli waktu ukuran 50 cm Dan udah di kolam sekitar 3 tahunan ya Jadi mungkin umurnya juga udah 5 tahun ke atas ya Kan dayungnya bagus Soalnya juga gede banget Yang kurang dari kali ini adalah sekarang posisi warnanya gitu Jadi kita juga untuk indukan Untuk anatomi sih kita udah seleksi banget Nah untuk warnanya kita harapkan kan kemarin kita ngambil garis keturunannya dari one net gitu Jadi harapannya nanti begitu kita crossing Ya mungkin akan ketemu sesuatu yang mengejutkan gitu Sekarang kita langsung berangkat aja ke kolamnya Ya jadi kita udah tiba-tiba di kolam Tadi kita sudah ngebut Dan sekarang kita mau coba mulai proses pemanenan Ini panennya panen muda 16 hari sebenarnya Seperti yang kita duga kemarin kan udah gak gitu Apa namanya Udah gak gitu nyaman ikannya ya Dan sekarang cuaca sangat panas sekali Ikannya pun gak nongol nih Jadinya kita berusaha untuk mau giring gitu loh Cuma kita lagi mau lihat dulu Kita mau pisah Jadi yang Yang apa Yang gak ngerem tuh kita bikin di sebelah kanan gitu Kanannya Soalnya bener-bener sama sekali Kalau temen-temen lihat tuh yang nongol cuman Dua ekor Karena semua usahanya panas banget gitu Nah kita mau lihat lah masih dapat atau enggak Ini sih lagi persiapan Tadinya kita mau tunggu lebih sore lagi ya Cuman sore Kebetulan ada acara Namanya lagi Natalan ya Dan tahun-tahun baru Jadi ya Mau gak mau deh temen-temen Hari ini kita berusaha Coba belajar lah Karena ini silver dan Apa Maksudnya Kayaknya tuh Mau buat belajar Katanya kan selalu belajar dari silver kan Jadi mungkin Mau coba juga sih Belajar buka Nah bikin belajar gitu loh Tapi ya Belum ada tampak Tanda-tandanya nih Sampai sekarang Ayo Nyemplung Tapi jadi kecil lah Gak segede yang tadi Yang kemarin Dia ada buang dikit lah Enggak Enggak Maksudnya ini udah kecil Tadi ikannya keluar Kenang Kenang Kita minta Kekannya Wih lawat Tadi kan Gak tahu ya Keli saya sih ini tadi Di alternatif Ada keluar ini ya Hai ada kualiternya kok bisa saya enggak ada nggak makanya saya bilang lagi tapi cuman kecil ya nggak apa-apa ini tuh insangnya nge-wap bongkar ah 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 oh oh akhirnya kapsa 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 wah benang tuh benang arik ke atas ambil airnya dari yang sana kali pak kalau yang masuk akwarium gulfer dikitnya mesti gini eser dikitnya bisa lima kelihatannya seger ya yang pertama ya buat-bizet buat ini kok bom ayah oke ayah berapa tu 4 4 5 5 6 Terima kasih telah menonton 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 Selama 24 jam Terima kasih telah menonton November 2 tahun lalu ya 2021 ini juga salah satu ikan yang sempat keluar dari baknya dan akhirnya diselamatkan oleh Bang Ojol, tapi akhirnya lewat juga sih, nah ini ikannya separtai sebenarnya rencananya tuh karena memang ini ikan bagusnya di badan dan dayung rencananya tuh tadi saya maunya digabung untuk nyari yang ekornya lebih close cuman belum kesampean, ini kita mau taruh apa adanya dulu nanti baru ke depannya kita mau upload ikan-ikan ini nah kalau dilihat dari footage atau dari penangkapan tadi sih gak kelihatan ada jantan ada betina ya, semuanya mukanya kayak betina terus telurnya juga belum muncul gitu kalau menurut saya nah tuh, ini salah satunya udah pasti ikannya itu dari patai tuh gede ya gede lebar badannya tuh, gak tau jantan betinanya tuh menurut Pak Ikan apa Pak Ikan? kalau melihat posturnya sih betina ya semuanya kok gitu betina bak, berarti soalnya kalau temen-temen lihat nih dayungnya tuh bagus banget tuh nih, kelihatan gak sih dayungnya nih tuh jadi dayung sama badannya tuh tebal sekali nah, terus yang kurang tuh hanya di bagian ekor sini ekornya kerang tapi gak close gitu loh jadi kita nanti mau bikin dia lebih close lagi gitu, yaudah nih setanah kamu bebas nah disini juga ada satu ikan yang dulu kita beli untuk ikan kontes tapi akhirnya gak adaptasi dengan baik dalam hatian dia kurang mau makan udang akhirnya kita taruh dipalut ke bawah juga disini nih ada nih footage-nya waktu lagi merah sekarang jadi putih lagi jadi kalau ikan arwana gak disenning cuma dikasih hidup doang tanpa lampu yaudah pasti warnanya gak ada temen-temen dan ini nanti kalau misalnya seminggu lagi udah pasti warnanya beda lagi antar putih kok gak makin merah kayaknya harusnya putih dulu ya harusnya putih dulu mana itu jantan sih Pak hebat justru kalau disini ikannya mengap-engap dioplas langsung lebih baik gak perlu ditunggu-tunggu gitu terus kalau dilihat juga ada isinya gak telurnya? gak ada memang memang gila ikannya makanya gue bela-belain gitu nabungnya udah dari lama ini bukan baru-baru aja kurang gede bukan kecil oh ini HRV bro yang ikan gontes iya nih ini ikannya tuh ini jantan kalau ini umurnya udah cukup dayungnya juga panjang hijau kalau di umur emm aku kasih lihat dayungnya dia dayung gue sih enggak dia panjang banget panjang dan bermotif ya dayungnya tuh nih sorry tuh sabar habis ini boleh udah gak tau lah mau bebas ya itu ungu banget ya iya ungu banget gila full block lah DJ itu nah terus walaupun suhu di luar panas banget di kolam ini pas masuk airnya tuh gak gak panas ya baik ini ya terus tapi kalau udara suhunya tinggi kolamnya juga gak dingin gitu ya dingin juga sih ini kayak ada kalau katanya si Pak Thomas yang dari Pontianak itu adalah berkat katanya jadi suhu soalnya stabil walaupun kata orang-orang kalau pakai semen biasanya suhunya lebih susah stabil gitu aduh ya gak sempet dipegang itu gede tuh ini spesial bukan belum ya kalau di cross sama ekornya wanet ya boleh lah kayaknya itu deh ya yang spesial ya bukan ya bukan ya ekornya sih bukan enggak ini yang dayungnya bagus yaudah lah yaudah ini memang kelihatannya ikannya masih kecil ya karena memang masih kecil kalau yang tempat lain kan dayungnya gila mau kontes lagi kali ini mau kontes kali tau udah HP umu pokoknya ini kayaknya yang spesial nih nih ini yang spesial aduh ya ya itu yang spesial kayaknya tuh dayungnya sama ekornya tuh kelihatan gak dayungnya kayaknya sih itu ya kayaknya tuh dayungnya tapi gak tau jadwal betinanya ini masalahnya semuanya gak tau tuh dayungnya sampe anus ha tuh oh ini 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 ya ini kayaknya yang kita iya karena ekornya lebih gede tuh iya ini ekornya lebih gede tuh gede banget ekornya ini sih ekor itu bukan sih oh bukan bener gak sih atau bukan atau ini yang ikan hulu harusnya soalnya dia lebih bawa warna kan emang lebih bawa warna eh bukan mah ini kan hulu dayungnya gak terlalu panjang ini yang ekornya gede bukan sih iya yang ekornya gede banget ini bener bener tapi sudah gitu katanya gitu ekornya bisa ke atas gak tuh nih ekornya tuh gendeng iya iya join iya 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 Kan ya maksudnya terjadi pelepasan dua puluh dua ekor Ada satu sendiri yang beda ya Warnanya Kita ngambil dari akwarium itu di udung sana Betina dan dicek memang ada telurnya Tapi anehnya itu umurnya lebih mudah Dari ikan-ikan yang ada di Glass pond kita sebenarnya Tapi ya kita gak tau lah Sengaja saya pasang itu satu Siapa tau yang ikan kontes itu kan Umurnya udah cukup Nah itu siapa tau ada telurnya Namanya masang-masang ini nomer Nomer-nomer gitu Siapa tau aja Nah semua sekarang terlihatnya aman Terlihatnya ya Gak ada yang gimana-gimana Cuma ada satu sih yang lumayan Mencurigakan Kalau dilihat di ujung itu dia Betul Ekornya layar atasnya naik Cuman biasanya sih dalam beberapa waktu Bisa balik ya Kita tungguin dulu Kalau gak balik pun Di atas kita ada Akwarium sih Untuk karantina Ya semoga sih gak apa-apa Itu kelihatan kok Barusan ngambil udara Tapi dia masih bisa nyelam Jadi kita masih mau lihat sih Tuh kelihatan tuh Habis itu kita mandi-mandi sebentar Habis itu kita tutup dengan update di kolam atas Terus yang sekarang kita bangun secara perlahan-perlahan Jadi kita sekarang sudah deh Kolam yang lama Panas banget Keingetan Jadi kita mau nge-update Jadi kita di kolam ini sebentar Sedikit demi sedikit kita benerin juga Dan yang paling bisa diambil sih Sekarang so far Kita bikin yang namanya jalur air ya Ini terinspirasi dari kolamnya Pak Suwandi Dari Suwandi Red Jadi kita bikin Jalur airnya panjang Dan ada sekatanya begini Di setiap 5 meter 10 meter Supaya nanti airnya ini Ngalir Nah ngalir lewat atas Kenapa gak ngalir lewat bawah Kenapa lewat atas Karena Supaya nanti Tapi kalau airnya ngalir kan Awal-awal dia pasti akan ngendap kotorannya ke bawah Jadi kita mau ngambil air yang udah terendap Itu di air atasnya Gak kenapa ada pipa L itu Tetap kita butuh yang bawah untuk apa Nanti kita kalau misalnya Mau backwash Ya kita harus keringkan Salon airnya Yang itunya nanti kita cabut Jadi airnya bisa ngalir lewat bawah Gitu Tujuannya Nah terus kita juga Mau lewat ulang kolam disini Kolam tampungnya juga Sudah kita bikin Kolam satu yang Kemarin sebelumnya itu Kita jadikan kolam tampung Nah kita lihat dulu ya Jadinya kayak apa nih 15 x 9 gak nyampe 150 dok Ternyata kecil Tapi dalamnya kita bikin 2 meter Ya Sampai 2 meter Nah itu nanti ini semua Air masuknya dari saluran air Kesini Nah nanti ini ngalir ke kolam bawahnya Nah kalau misalnya nanti Kita butuh Kolam tampung ini Untuk kolam yang extension tadi Di ujung itu juga udah Saya pasangin Pipa keluar juga Tuh di ujung itu Jadi kita bisa Fungsinya bisa double Nah yang kurang dari kolam ini adalah Kita harus Bikin Tanah yang di samping bibir ini Satu keras Dua harus lebih tinggi dari kolam ininya Kenapa? Supaya kalau air hujan nanti hujan Ada air-airan kesini Dia itu gak masuk ke dalam Kolam tampung kita Itu tujuannya Nah selain itu Kita juga udah bikin Training Untuk Menjadikan satu kolam 2 dan kolam 3 yang lama Supaya nanti disini Akan jadi kolam gede sekalian Jadi kalau dilihat Dari ujung sampai ujung Nanti kita jadi satu kolam Gitu Rantangannya disini adalah Kita nanti juga harus Ucahkan batu-batu ini Dan Dan kebetulan kita juga harus Ada cut and pull juga ya teman-teman Karena yang Kolam bawah itu Lebih rendah daripada kolam yang atas Gitu Nah tantangan terakhirnya adalah Karena kemarin kita bangun ini Tidak Sesuai dengan Layout Jadi kalau teman-teman lihat-lihat Tanggulnya antara kolam Dan kolam itu sangat Kecil Saya dibilang cuma 1 meter Sedangkan minimal Katanya 2 sampai 3 meter Maka dari itu Selain kita Mau bahmi kepiting Dengan cara Dipondasi dan Yang dicor Kita akan Fondasi lagi Ini kolamnya Nah kolam yang ini Kita tidak tahu Masih mau dipakai Buat apa Bisa juga Kita coba Isi dengan indukan Yang banyak sekaligus Dikasih sekat-sekat Atau Bisa kita sekat-sekat Buat pembesaran juga Kita belum tahu Tapi yang pasti Kita mau benahin Gitu teman-teman Jadi selama ini Yang konten Ya inilah Perkembangannya Gitu loh Nanti Tahun ke depan Kita ada beberapa rencana juga Untuk Program anak-anak kita Kedepannya Yang kita belum Refill juga sih Dan kita udah omongin Makanya sebenarnya Teman-teman Walaupun saya jangan upload Tetap aja Harus stay tune Paling segitu aja Talknya Terima kasih For watching Jangan lupa like Comment Subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax